Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Dr. Nusang Sihar MSB Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar Mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Dikti Atas kepercayaan kepada Sipa Makassar Khususnya Program Studi Serdiana Farmasi Untuk mengenenggarakan Program Kompetisi Kampus Merteka Program Kompetisi Kampus Merteka ini Kami titik beratkan pada 3 poin penting Yang pertama adalah peningkatan kompetensi lulusan Sipa Makassar Yang kedua peningkatan SDM, dosen dan tenaga kependidikan Di lingkungan Sipa Makassar Dan yang ketiga adalah peningkatan proses belajar-mengajar Tentunya Program Kompetisi Kampus Merteka ini Sangat membantu Sipa Makassar Dalam mewujudkan Sipa Makassar semakin unggul Sesuai dengan visi misi kami Yang mana parameter unggul dari Sipa Makassar itu Tentunya kami bercermin pada kualitas lulusan kami Keterserapan lulusan kami di dunia kerja Tentunya karena lulusan-lulusan dari Sipa Makassar Mempunyai daya saing tinggi di masyarakat Program Kompetisi Kampus Merteka ini Sangat membantu Sipa Makassar Untuk mewujudkan beberapa aktivitas Yang memang kami ajukan dalam proposal Di antaranya itu adalah pengembangan kurikulum Untuk program studi sanggian atamasi Kemudian peningkatan kualitas publikasi Oleh dosen maupun oleh mahasiswa Kemudian yang ketiga itu adalah Peningkatan kualitas penelitian atau riset Yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa Di lingkungan Sipa Makassar Dengan pengajuan akreditasi ISO Untuk laboratorium penelitian terpadu Di Sipa Makassar Untuk akreditasi ISO 17025 Kemudian dari program ini juga Kami menyelenggarakan pengembangan untuk SDM Baik untuk dosen, sendik maupun mahasiswa Melalui kegiatan magang bersertifikat Ataupun pelatihan bersertifikat Di antaranya adalah pelatihan untuk sistem manajemen mutu Kemudian untuk pelatihan terkait analisis Instrumen, verifikasi metode dan kunci banding Yang tentunya ini kegiatan yang sangat kami perlukan Untuk menunjang hasil riset maupun hasil penelitian Dari mahasiswa dan dosen yang ada di lingkungan Sipa Makassar Sekian, sekali lagi terima kasih dari kami Semoga kedekannya Sipa Makassar bisa Terus diberikan kepercayaan Untuk kembali menyelenggarakan program ini Tentunya untuk mendukung program pemerintah Yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan sama saya, Sherwin Selaku Ketua Pertama Studi Sarjana Farmasi Seperti Inggru Farmasi Makassar Terkait dengan program kompetisi Kampus Merdeka Yang diperlaksanakan oleh Direkturat Pendidikan Tinggi Pementerian Pendidikan dan Budayaan tahun 2021 Menurut kami, suatu program yang sangat membantu Bagi setiap kampus dalam meningkatkan output pendidikan Nah, dalam hal ini kami sangat merasakan manfaat dari program tersebut Di antaranya adalah peningkatan kualitas mutu dari dosen Di mana kami dipacu untuk meningkatkan kualitas riset Dengan bantuan program kompetisi Kampus Merdeka Kami telah menyusun kurikulum yang menerapkan Kampus Merdeka Merdeka Belajar Dengan harapan bahwa mahasiswa mampu bersaing Di dunia kerja dan bahkan mampu untuk membuka lapangan pekerjaan Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pada Menteri Pendidikan dan Budayaan Atas program yang telah diberikan Insya Allah ke depannya Kami berupaya terus menerus untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dari dosen Dan tentunya adalah pada akhirnya pada kualitas mutu Terima kasih Halo, saya Tawa Dianti dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Mangasar Yang menjadi salah satu pemenang Duta Merdeka Belajar Kampus Merdeka Lingkup LRDT Wilayah 9 Sultan Batara Ini menjadi pengalaman pertama yang sangat berharga bagi saya Di mana semenjak mengikuti program Kampus Merdeka Saya mendapatkan banyak feedback positif Yang memberikan perubahan para diri saya Seperti soft skill dan hard skill saya menjadi lebih baik Dan tentunya lewat Kampus Merdeka Saya bisa bertemu dan mengenal teman-teman mahasiswa yang hebat-hebat Dari berbagai universitas Terlepas dari pengembangan soft skill dan hard skill Banyak sekali feedback positif lainnya yang saya rasakan Dalam program Kampus Merdeka ini Untuk itu, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Yang telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berkat program ini, kami sebagai mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri kami Tak lupa pula, saya berterima kasih kepada LLDT WS9 Sultan Batara Dan Kampus Tercinta Saya, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar Atas support yang sangat luar biasa kepada saya Dan juga teman-teman mahasiswa lainnya Dalam menjalankan program Kampus Merdeka ini Penangkan nama saya Muhammad Kopik Desparino Karena saya memiliki usaha produk IFRES Usaha ini dimiliki langsung oleh Inviteb, Inkubator Teknologi Farmasi Di mana Inkubator Teknologi Farmasi ini adalah merupakan Program kompetisi Kampus Merdeka Produk sendiri adalah produk sabun kuci pakaian Di mana peran dari Inviteb ini sendiri adalah memberikan akses bagi kami Terkait pengetahuan, akses informasi, sumber daya dan teknologi bagi usaha kami Terima kasih kepada Kampus Merdeka dan Inviteb Perkenalkan nama saya Muhammad Desparino Samputra Saya selalu memiliki usaha Stival Bakery dan Dari Inviteb Peran Inviteb dalam usaha saya adalah Satu, memfasilitasi segala kebutuhan saya Baik itu alat, bahan maupun tempat produksi Yang kedua, memberikan wawasan kepada saya Untuk menjadi pengusaha yang hebat Yang ketiga, memberikan pengetahuan kepada saya Tentang strategi pemasaran Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kampus Merdeka dan Inviteb